Hai ibu-ibu siapa disini yang pernah belanja tisu di warung warung pertama tisu-tisu 2.000 ya kalau yang memenai berapa 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 kemarin saya berasama Suki di belakang sana, kemudian di belakang asmen Kita belajar tisu Biasanya kita belajar tisu di alamat karena ada satu kesempatan terhubung saya dengan beliau Bukankah jahat Saya bilang, hih, dari tisu di bawah masyarakat Siapa? Suki lantaran Saya, kan? Aneh ya? Kenapa? Bukan siapa itu? Di alamat kemarin ada tisu 6.000 Bukan di belakang? Bukan di belakang? Bukan di belakang? Isu yang sama Jauh banget tau adanya Tapi kok kenapa banyak orang belajar di alamat? Satu kesih Kedua Karena memang itu produk-produk tertentu Bukan di belakang Untuk produk-produk tertentu ya Jadi mereka itu pakai strateginya itu namanya subsidi silah Saya pernah ketemu dengan salah satu pengusaha baso di Jakarta Pengusaha baso di Jakarta Dia itu basonya laku keras Laku belakang Saya tanya, pak, kalau saya belum tahu rahasianya apa? Dia bilang, kan baso saya ini kurang Bahkan kami gak habis untung Jadi yang dijual itu langsungnya hapepe top Saya bilang, kok bisa hidup? Saya bilang, nah ini minumnya Tapi kan, baso kita ini pedesnya luar biasa Harganya murah, pedes luar biasa Jelas Orang Indonesia itu kalau udah dikasih pedes murah gak Enggak ngerti Itu dia Kan pedes tukang Kita bikin kulkas Yang transparen itu Isinya tekan itu Dia bikin nisem yang pojok Itu orang penganggap Hargumi kita naikin kan? Itu orang penganggap pedesan Ya kan? Minuman segera-segeri tuh gitu ya Langsung ngomong Yang bikin sepotong-potong Dua botong Ya mungkin itu kedeneran yang lucu Tapi memang itu strateginya Memang itu strateginya Jadi Ada strategi harga murah sebagai pemain Pemain cing Untuk produk yang memang bisa kita bikin murah Akhirnya Tapi Dari mana dia bisa ngambil untuk? Dia ngambil untuk dari produk lain Sah gak? Buat setelah teman-teman Satasan Sah-sah aja Oh itu juga dipakai sama mereka Masalah apa? Masalah kan Misalkan Ada jualan kosmetik Kosmetik Kosmetiknya kita kain-kain banyak Ya Betul ya Anda cari Ya Yang disebut Di dalam bisnis Di dalam produk itu Makanya Etik Produk Namanya Etik Produk Etik Produk Etik Produk ini maksudnya apa? Maksudnya Orang itu biasanya Apakah kalian beli sama anda? Kayaknya apa? Saya gak tau kalau dunia kosmetik kan? Saya gak tau Tapi mungkin Mungkin Misalnya Nah Misalkan orang itu biasanya jadinya lipstick Misalnya Etik Produknya misalkan lipstick Atau kalau misalkan kayak di Etik Produk Etik Produk Biasanya Etik Produk Ya Ton Mat Beras Nah Saran saya Strateginya Biasanya Itu adalah Etik Produk Yang dibikin Murah Dibikin apa? Murah 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 Ini saya kasih tau Kalau anda udah nanti tentang budget marketing Sebetulnya ada sedikit rugi Tapi Di Apa istilahnya itu? Di Subsidi dengan budget marketing Ada Saya kasih contoh Gojek It's a good business Why don't we learn from it Ya Pertama kali Gojek muncul Right Gojek harganya berapa? 10.000 10.000 itu gratis Betul ya 10.000 per orang 20 kilo Maksudnya 9.000 Nah itu Gojeknya tak mungkin Rugi gak? Enggak Itu harga Rugi Tapi Gojeknya gak Rugi Tahu gak dari mana dia bisa Rugi? Aplikasi 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 Gojek Itu ketika dia setak perusahaan Dia alokasikan Saya punya dana marketing Nih Ya Apa namanya Tipan Dan lain sebagainya Sama Gojek Sama Gojek Dibilang Ini dia yang setiap kali Tahu 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 harganya. Mas yang tetap tanya, kenapa harganya? Masnya tahu, mas, saya tahu harganya. Makanya dia banting harganya. Dia bilang, mas, tahun ini kan juangnya 7,1. Cuma, merah banget, mas, pokok sebelahnya 8,4. Kok kamu bisa juang 7,1? Mas, kita bakal berhubung. Tapi, tapi biar masnya gak rugi, ini pokok, gak boleh ditiru. Tapi, ya, risiknya, ikutin dulu aja, ya. Masnya bilang, tapi barangnya habis. Tapi, ini benar-benar saya mendapatkan panggian saya, betul? Panggian saya, jadikan toko ini, abis itu masih tidak. Kak, kalau boleh, beli yang ini aja, Kak. Ini yang sama, lebih bagus, Kak. Akhirnya, saya ingin apa? Perutnya, ya, Bu. Itu saya beli. Abis itu, saya beli kamera, dia bilang, kan, emang kameranya belum dipakai, kan? Terus, kan? Bukan, kan? Panas, ya. Terus, kan? Terus, kan? Terus, kan? Terus, kan? Kalau kameranya gak dikumpus, akan dikumpus. Kemudian, Ters. Saya pikirnya, untuk ini, Bo? 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 Berarti, tasnya juga, Bo? Ini, Ini, kan? kecuali? yaudah sebetulnya juga kan mau pake tutup lensernya ga? saya mau pake lensernya usah kan ini buat foto atau buat video? buat video? kalau kan kamu buat video? nah ini kamu bisa pake video dan subscribe video ini oh yaudah klik 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 kan kalau ini juga akhirnya saya beli borong gitu pertanyaan saya apakah betul semua yang dikasih ke saya itu murah? tidak itu juga yang dilakukan distribution channel di luar sana ibu anda pikir karena listriknya murah maka penerangannya itu murah betul betul anda pikir maka penerangannya itu murah isu yang murah padahal ya kan di luar sana ini namanya entrik produk jadi sepatutnya menarik mereka menggunakan entrik produk jadi kalau mana nih kalau menarik orang-orang ibu-ibu di luar Indonesia anda mesti punya entrik produk yang anda buat lebih murah daripada lebih murah anda lakukan penelitian research biasanya ibu-ibu kalau mampir ke stok ke stek kosmetik itu yang pertama ini lipstick ini kita bisa sebut jurnal lipstick baru setelah itu lakukan upsell upselling yuk siapa yang menajak sesuatu yang berlain bukan saya boleh kita praktekin oke selamat tidak menjual ini orang-orang ibu ga om ga ibu sama-sama aja iya tapi saya ga usah dikiru bagian bawahnya 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 ini strategi psikologis harga nah ini juga yang dilakukan dengan teknik bundle sama juga bundling anda berpikir kalo ada primate deal atau kfc paketnya lebih murah tapi engga segitu gitu juga sebenernya segitu gitu juga ya mungkin beda sedikit lah tapi ya beda juga sebenernya anda bisa menemukan bundling strategi tadi juga yang sebetulnya dilakukan ya sambung dan lain sebagainya itu mungkin anda fospetiknya atau musim baponya bisa anda bikin dulu harus anda bilang fospetiknya lebih juga ga ya gitu jadi anda mesti punya produk yang menjadi penarik ya dan anda juga menciptakan produk yang menjadi keuntungan anda kemudian lakukan yang akan bundling tau ya pak wang ini ya sila ya silahkan tukar soset jangan lapang kata jalanan dulu kalo anda ketanya lu kira-kira sesuatu yang yang lu lakukan anda engga gigih nggak kayaknya anda boleh sampaikan ya tukar soset Oke lah, batu kuling itu kalau untuk pelanggan apa kita bisa melakukan seperti itu Suatu saat dia akan mau Itu mungkin kalau kita jualin more orang jalan-jalan, oke lah seperti itu Tapi kalau tetangga seperti itu, pelanggan kita nggak mungkin melakukan itu Dipikiran saya begitu, salah atau tidak? Betul, betul sekali Maka tadi saya bilang, saya bilang, ini strateginya buat siapa? Strateginya kita lakukan buat siapa? Makanya disebutnya entry product Entry product ini adalah product untuk menarik pelanggan baru Jadi, ini bukan strategi yang anda bisa lakukan terus Tapi bagaimana caranya anda supaya bisa menarik orang lain untuk masuk dulu, bisnis anda Makanya saya bilang, ini entry product strategic Masalah Masalah Kan tadi kita dengar ceritanya Saya mau jual sama pibu-pibu yang mereka mau beli Tapi kok Kalau orang biasa lewat, gak tertarik Karena agak nyaman Anda bisa untuk entry product sekarang disini Masalahnya, kalau anda cuma jual entry product aja, kan anda lagi Betul ya Betul ya Makanya entry product, terus ke entry itu loh Seperti itu Dan Jadi salah satu hal yang selalu ingin dibilang oleh investor Kalau misalkan suatu usaha, bisnis anda berkembang, ya amin Terus anda butuh modal tambah Anda mungkin presentasi ke temen-temen yang bulan jika, dan ke orang kawan gitu Salah satu hal yang biasanya ingin dibilang oleh investor Namanya Hasil nomor Aquisition Namanya apa? Bagaimana anda mengakuisisi Atau mendapatkan pelanggan baru Itu yang selalu ingin dibilang Nah Anda kan punya masalah yang bagus itu tadi ya Ibu-ibu Aisyah Ya Pertanyaannya Gimana cara menentanginnya? Kan tadi Kita lagi bahas Titik ini kan Betul ya Disini kita Nol Terus naik Dari pelanggan ibu-ibu Aisyah Ya Anda di play kita Betul ya Nah gimana caranya mau dinaikin lagi Kan waktu sok ibu-ibu Aisyah Gak mungkin ibu-ibu Aisyah Gak semuanya kebatas Betul? Omat kreative-ibu Aisyah Yang baru terlambas Betul? Enak nih Kita mesti menggayai pasan baru Yang belum kita Belum pernah kita dapet sebelumnya Betul ya Betul ya Tengah Satu minyak Aisyah 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 Salah satu caranya Aisyah 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 Mas Besi Mas Besi Susah Saya susah Kalau mengatur harga Kita pernah kesedih Kita itu kan tadi Gak mau kesedih Tapi ini cuma Ria satu-satu Supaya Bisa ada kebijakan Harga Kalau anda belanjanya sendiri-sendiri Ibu Kan Kalau anda belanjanya sendiri-sendiri Namanya orang perah Ya Belanjanya sendiri-sendiri Kira-kira Kira-kira Menang gak Enggak Lalu maju Buat 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 Bisa menang gak Bisa 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 Ini Mungkin saya gak tau Bisa 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 biasa dan nanti kita cari itu tapi dengan berarti barang-barang itu nanti itu mudah-mudahan bisa jadi solisi untuk salah satunya dalam manajemen harga dan bisa jadi manajemen bundling juga mungkin saya enggak tahu ya mungkin aktif produk yang most effective itu sebetulnya bukan lipstick mungkin kan produknya kosmetik itu sebetulnya Allah belum kok bisa kenapa tadi bisa jadi antri apa penarik diri justru satu namun yang karena saya belanja salunya disitu yaudahlah saya belajar kosmetik aja juga disitu kan enggak banyak kalau kosmetik itu ditaruhnya beli pol ada apa sih dibalik pol kenapa sih orang sama pergi ke pol sama beli padahal sebenernya orang pergi ke pol itu kok belanja mobil berarti saya mau beli baju kosmetik gitu enggak juga betul orang pergi ke lu misalnya kan aku yang beli satu hal betul pengen aja bisa pengen makan pil pengen makan pil tapi tiba-tiba segera jalan ngomong-ngomong terima kasih 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 itu psikologi orang belajar karena gak akan bisa bisnis kalau orang-orang tutup mata dari psikologi orang belajar betul 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 yang namanya konsumen yang namanya customer yang seperti aku tapi kawasan ibu-ibu karena kakak waaah padahal kadang kadang nih kita ketemu e-office itu dia melihat anyway harganya misalkan 300 emu tapi dari discordnya dia beli begitu mau kembalakan dia lewat lagi tulisannya 50% harganya 500 emu kok jualnya akhirnya boleh kan 300 emu juga tapi karena ada discord perhatikan ini burungan mangan yang sama seluruh perhatikan ya merasa pilih ini psikologi mangan yang penting sekali untuk anda menurut menurut satu bulan yang lama masih sampai ke Asia berdikup korea ya bayangnya gitu perjalanan berapa jempol gitu sampai ke Asia yang sentit itu ya kursinya keras berjalan berjalan berjalan-jalan pula nyampe nyampe korea sakit badan semua tapi kenapa orang orang berkutama di Indonesia kenapa? merasa ini merasa ini pertanyaan saya lu 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 meniga muda gak nama? tapi kenapa? negresia pertanyaan saya karena ngerasa iri pertanyaan saya, iri bener apa ngerasa iri? ngerasa iri kenapa? sempat jadi tanya, eh kelari kamu gak berpengar 3-4 juta, ini 3 juta sana jangan, jangan senyum, tak? belum, gak ada, 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 gak ada ya itu tapi si kau gimana saya ini 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 itu karena itu itu seorang seorang itu 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 salah jadi perhatikan cekologi bukan orang-orang saya sambil bicaranya ceritanya orang-orang aku ya, orang divil atau gitu tapi, kalau misalnya kadang atau bener-bener non-stop the type seringnya pelanggan itu datang oh tak suruh bukan cari tak suruh ya kadang pelanggan itu datang ke tukangnya si kure tukangnya si kure tukangnya si kure cari ngobrol betul? cari nyaman cari pelayarannya betul? kamu perhatikan cekologi cekologi bukan? maaf maaf saya dengar ada ibu-ibu yang sengaja nyari midnight cell buat jadi diskon dia nyari kerudu, dia nyari oh beliau masih tak tahu betul? terus jari apa? jadi diskon sekarang bukan midnight cell kemudian kemudian aku mau mencel emang mau belajar, emang gitu apa? aku tahu tapi di arasis yang pantau ada yang murah so merasa ini itu penting lah, penting lah in fact saya mau kasih tau kan ini tuh psikologinya gak sesak kenapa ya aku sih bedanya cashback dengan business template digital ini nih apa sih bedanya cashback discord sama bonus discord itu pertama ya bonus bonus itu apa yang ada psikologinya bedanya apa kenapa ada produk yang harus dikasih cashback kenapa ada orang yang pilih pake discord dan kenapa ada misi yang satu yang memilih strategi bonus yes bu gimana kalau cashback untuk beli yang lainnya betul kalau yang lain bonus kalau bonus sesuatu yang beda produk produk lain kata-kata ini bisa untuk beli yang lain ini sih kalau anda kasih discord maka anda berpikir saya punya uang 100 ribu biasanya saya belanjakan hanya untuk satu item ketika saya dapat diskon 30% saya belanja 100 ribu bisa belanja satu item yang melepaskan dan satu item lain yang saya pengen itu itu psikologi discord bedanya discord sama bonus apa kalau bonus saya belanja 100 ribu dalam satu produk yang saya butuhkan dan dikasih sesuatu yang mungkin saya besi mungkin enggak sama atau beda ini psikologinya beda psikologinya beda psikologinya beda tapi 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 psikologinya padahal orang-orang orang-orang tapi bukan happiness ingat saya bilang sekali lagi psikologinya ada ibu-ibu temanku yang apa-apa penget jalan-jalan jalan-jalan kesama-sama jalan-jalan 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 karena ternyata orang yang beli posmerki itu belum tentu gak selalu dia beli lipstick sepertinya banyak betul ya untuk kesenaran masyarakat 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 benar begitu kok kenyataannya so kalau anda jaga tank riosa berpikir anda disitu mesti jual lipstick dan saya mau kasih tau anda sama-sama 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 tujuan anda berdiri disitu adalah membuat orang merasa eh gua udah beletir lebih kirit nih gua dapet bonus lho gua kesel lho tapi sekarang gua happy ini this is why shopping is ending lu kenal terima shopping belakang sepuluh berapa orang ini sesuatu yang bagus kan sesuatu yang bagus kan sesuatu yang bagus kan sesuatu yang bagus kan hmm orang bagus sejujurnya kalau saya boleh jujur-jujurnya ini tuh ekologi masyarakat yang orang bagus itu dan masalahnya ya para pebisnis-pebisnis 1% yang kekuasain 40% yang tadi itu dan kita udah datang ke orang-orang kalau milinya kita tak tahu spesifikasi mereka saya nggak bilang pakai selama gigi yang sama saya tak bilang saya sama sekali di luar lalu tiba-tiba mereka isau nih misau gitu ya sepuluh kamu masukkan mereka sekolah dari semua sampai semuanya kira-kira apa yang bisa jadi ya lalu-lalu betul ya ada yang berbeda itu saya melakukan sejak-jakaran gitu itu nggak betul betul nah itu lah mampai sih ini mesti punya pemain-pemain kira-kira karena kalau semua yang penting kita nggak kita nggak kita nggak kita nggak sampai sampai kita kita tiba-tiba ini tiba-tiba kriasa wah tanah gitu ya gak ada nih semua pos kakit itu bisnis-bisnisnya dikuasai oleh kompuman bisa aku tidak inginkan kok seperti lipstick bisa ngomong aduk iku ICM betul 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 penting atau penting melakukan kompanisi sama mereka penting atau penting 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 dan untuk bisa berfokus ini you need to know there's that itulah kenapa menjadi bubisnis di era 4.5 itu mesti semua orang sekarang berada di situ ok ok hai bisa saya enak enak produk em saya lakukan 2 dari lakukan di di dengan pengusaha mikronik di Indonesia kita dapat kawaran dari salah satu kecil di daerah Sumedang ada satu daerah Sumedang itu dimana orang yang membeli kolor, semuanya itu menghayat maka mudah-mudahan sedia lagi kolor, dengar aja ini mau jualan kolor karena apa? karena teman-teman saing harga di haiku market itu mainkan tuat lebih-tubing tinggal orang di sana main sapi atau lebih tuat, makan sekarang sih bayangkan oh main tuat? itu udah gak ada karena semua suplai tuat, masa itu? mainkan makan kalau kan gini maka ini harga karena kan orang masih beli ya iya kok gak ada yang lainnya itu lah tuat? bayang atau bayang? nah itu kenapa? setelah begini setelah begini setelah begini baru ada teman-teman saya mau kasih di sini sih ternyata salah satu kantong ekonomi yang sangat besar sekali di dunia itu sebetulnya ada di Asia serius contoh kenapa? mau saya kasih tau kenapa? pk pelanjanya itu adalah salah satu organisasi islam perusahaan dunia itu anggotanya banyak berarti setiap belanjanya belanjanya setiap anggota PPS itu itu pertanyaan saya yang belanja yang belanja itu bapak-bapak ngelamatnya atau ibu-ibu Asia nah yang gede itu ibu-ibu Asia betul? artinya ibu-ibu Asia adalah teman-teman yang kebesar ekologi di Indonesia kalau begitu dan saya akibu itu sesama-sama pertanyaan saya kemana kah bapaknya 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 ceku lari kalau kekuatan ekonomi di keuangan kalau kekuatan ekonomi yang besar di keuangan ya anda belajar sesama anggota Asia siapa yang siap menjadi bagian dari kebapak kita cuma saya saya kontaknya juga saya ingin mengajukan saya perhatikan perhiasan sejak bulat-bulat belakang saya kotoran-kotoran seperti staji kemarin saya juga sedang ngobrol dengan pwm apa sih sebetulnya kira-kira yang bisa dilakukan untuk meminta ekonomi kebetulan saya menjadi timnya direktur bidang ekonomi dan kooperasi nasional badan koleksi badan kita sedang apa ya kontaknya kira-kira ekonomi umat dan salah satu strateginya adalah pengolahan apa istilahnya belanjanya duit buah isinya sebetulnya kenapa? kenapa? ya jadi itu yang sebetulnya apa istilahnya eee menjadi topik dari ekonomi poko eko kita tidak lagi bicara tentang ekonomi yang ekonomi poko eko itu dari sudut banyak startup startup yang berkumpulan berbedanya orang-orang dari perilaku pasar offline menjadi pasaran digital penggunaan teknologi di dalam kerjakan-kerjakan ekonomi itu yang sama menjadi fokus ekonomi poko eko tapi konsen kebesar ekonomi poko eko menurut saya adalah berpindahnya kekuatan ekonomi ke pemilik teknologi kira-kira makin lama uang yang berpukar di dalam ini jadi semakin sepingat kekuatan ekonomi mereka memilih teknologi jadi semakin besar itulah kenapa kita mesti ikut main di era volk ini pertanyaannya Mas Desi gimana caranya betul ya? pertama kita mesti ikut satu titik belajar yang sama yang dilakukan oleh pemilik-pemilik model daerah ekonomi POPOIPO itu adalah mereka mencari atau mengumpulkan orang-orang yang belajar kenapa Shopee? mereka sampai pakai strategi gratis off-kill psikologi apa yang mereka pakai? merasa? ini dia mungkin kalau belajar yang lebih banyak kok betul ya? biasanya sebulan belajar juga belajar tiga juta piring dimananya? bedanya kalau burus apa? kalau burus anda bisa ya anda tumpuk aja pada pas oke sebenernya buntet-buntet buntet-buntet terima kasih